Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan. Info terbaru jodoh kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh taurus di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya. Teman-teman, readingan jodoh taurus di hari ini. Simak videonya sampai akhir. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan membahas lengkap semuanya di sini teman-teman. Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan kita akan Membukanya satu persatu teman-teman. Dan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh taurus Mungkin Energi ini resonate atau mungkin juga Energi ini Bolak-balik Dari apa yang kamu alami teman-teman. Karena ya energi ini adalah energi Seluruh teman-teman taurus Di minggu ketiga bulan Mei tahun 2023 ini Oke Bisa saja energi ini tertuju terhadap diri kamu Atau mungkin juga energi ini Tertuju terhadap orang-orang terdekat kamu teman-teman. Dan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh taurus Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Maka kamu jangan pernah menyalakan Akan segala sesuatunya Karena segala sesuatunya adalah Kehendak dan takdir dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik kita akan langsung membacakan pada kartu pertama Pada kartu pertama teman-teman disini ada kartu Nine of Cups Ataupun Sembilan Cangkir Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu pertama Sepertinya menjelaskan Dan Menunjukkan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman taurus di bulan Mei tahun 2023 ini Yang dimana saya melihat akan adanya suatu kebaikan Kebaikan Yang dimana saya melihat akan adanya suatu keberuntungan Keberuntungan Dan Kelancaran-kelancaran lah Yang akan kamu Terima dan kamu dapatkan di tahun 2023 ini teman-teman Yang dimana Ini adalah energi yang memang benar-benar sangat positif teman-teman Ini adalah suatu energi-energi yang sangat baik Yang Pastinya akan berdampak di dalam posisi kehidupan kamu lah Ini akan berdampak Suatu kebaikan-kebaikan lah Mungkin di dalam suatu pekerjaan Ataupun di dalam suatu usaha kamu yang saat ini kamu jalani teman-teman Baik kita akan melihat pada kartu kedua Yang pertama terkait dengan perihal pekerjaan kamu Pada kartu kedua disini ada kartu The Carrier teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang kedua Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Taurus Di bulan Mei tahun 2023 ini Yang dimana memang Saya melihat Kamu adalah sosok Pekerja keras yang sangat luar biasa Kamu adalah seseorang Yang memang bisa mengupayakan Yang namanya suatu kebaikan-kebaikan Di dalam posisi kehidupan kamu Kamu memiliki suatu kemampuan dan keterampilan Yang sangat luar biasa Sehingga ya menurut saya ini adalah suatu modal yang Sangat-sangat baik Di dalam mencapai yang namanya suatu keberhasilan Dan juga kesuksesan Di dalam posisi kehidupan teman-teman Taurus Di bulan Mei tahun 2023 ini Kamu bisa mengupayakan teman-teman Kamu selalu bisa mengupayakan Dan kamu memiliki suatu harapan Keinginan yang cukup kuat Yang kamu miliki Di dalam mencapai segala sesuatunya lah Maka Apapun rintangan Dan masalah-masalah yang mungkin Akan kamu hadapi Ataupun yang akan datang Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka Saya rasa itu tidak akan pernah menjadi suatu Masalah yang besar bagi kamu teman-teman Dan kamu pasti akan dapat Menghadapi dan melewati Dan bahkan mengatasi segala Masalah-masalah yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Maka ya saya rasa untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Taurus Sangat besar berkemungkinan lah Kamu akan bisa sukses dan berhasil Di dalam posisi pekerjaan kamu Di tahun 2023 ini Kemudian teman-teman pada kartu ketiga Di sini ada kartu The Star Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman Taurus Di bulan Mei tahun 2023 ini Yang dimana kita akan membahas Terkait dengan kehidupan Usaha kamu teman-teman Mungkin Ini yang dinamakan Bulan-bulan yang sangat baik Ini yang dinamakan Yang namanya suatu bulan-bulan Yang penuh dengan keberkahan Dan bulan-bulan yang penuh dengan keberuntungan Mengapa saya katakan demikian Karena memang terlihat dari kartu ketiga ini Kamu benar-benar akan merasakan Dan kamu akan benar-benar Bisa mendapatkan Yang namanya suatu bentuk Keberuntungan-keberuntungan Keberkahan, kemakmuran Serta kehidupan finansial Yang mungkin akan kamu peroleh Dan rezeki-rezeki yang berlimpah Kesuksesan Dan tentunya Ada suatu kesehatan teman-teman Taurus Yang akan membaik Ataupun yang sangat Luar biasa Yang akan kamu temui teman-teman Di tahun 2023 ini Maka ini adalah hal-hal yang Menurut saya sangat baik teman-teman Yang sangat positif Yang bisa teman-teman Taurus dapatkan dan terima Di tahun 2023 ini Ya memang Saya merasakan Adanya suatu kelancaran-kelancaran Di dalam posisi usaha kamu Bisnis-bisnis Yang kamu lakukan Akan berkembang dengan pesat Berkembang dengan baik Dan Terus melebarkan sayapnya lah Hingga meluas Dan tentunya Ini akan menjadi Model yang cukup Baik dan positif lah Bagi teman-teman Taurus Dalam mencapai yang namanya Suatu keberhasilan Dan juga kesuksesan Di tahun 2023 ini Maka ya Untuk teman-teman yang Menurut Jodiak Taurus Kamu harus bisa bersyukur Dan mensyukur Dengan hal-hal tersebut Yang dimana Setiap kerja keras Yang kamu lakukan Dan yang kamu kerjakan Dan kesungguhan-kesungguhan Yang Benar-benar Kamu lakukan teman-teman Dan kesungguhan Dari kerja keras Tersebut Tentunya Ini yang akan membuat Teman-teman Taurus Mencapai ke titik Puncak kesuksesan Dan juga keberhasilan Di tahun 2023 ini Kemudian teman-teman Di poin Berikutnya Terkait dengan Real financial economy Pada kartu keempat Disini ada kartu Seven of Swords Teman-teman Ataupun Tujuh pedang Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu keempat Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Financial economy Teman-teman Taurus Di bulan Mei Tahun 2023 ini Yang dimana Memang pada kartu ini Teman-teman Sebenarnya sih Saya melihat Adanya suatu rezeki-rezeki Yang baik Saya melihat Adanya suatu rezeki-rezeki Yang positif Akan tetapi Disini juga Kamu Sepertinya Semesta ingin Kamu bisa Untuk menjaga Kamu bisa Untuk Mengupayakan Yang namanya Suatu Terstabilan Di dalam Posisi kehidupan Kamu Di bulan Mei Tahun 2023 ini Ya Karena Segalanya Baik Karena Segalanya Positif Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Pekerjaan Dan juga Usaha Kamu Teman-teman Secara Otomatis Keberkahan Dan Kelimpahan Kelimpahan Rezeki Akan Segera Kamu Temui Dan Akan Segera Kamu Dapatkan Di tahun 2023 ini Maka Inilah Saran Untuk Teman-teman Yang memiliki Jogjak Taurus Terkait Dengan Kehidupan Prial Finansial Ekonomi Kamu Jaga Kondisi Kestabilan Finansial Ekonomi Kamu Agar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Mungkin Akan Membuat Suatu Masalah Masalah Untuk Kedepannya Teman-teman Kemudian Di Poin Terakhir Terkait Dengan Kehidupan Asmara Pada Kartu Yang Kelima Teman-teman Di sini Ada Kartu Z Apa Yang Terlihat Dan Apa Yang Tergambar Pada Kartu Kelima Sepertinya Menunjukkan Dan Menjelaskan Akan Suatu Situasi Dan Kondisi Di Dalam Posisi Kedepan Asmara Teman-teman Taurus Di Bulan Mei Tahun 2023 Ini Yang Dimana Teman-teman Sangat Terlihat Jelas Adanya Suatu Masalah Masalah Yang Begitu Rumit Saya Melihat Adanya Suatu Masalah Masalah Yang Memang Saat Ini Kamu Dan Pasangan Kamu Belum Menemui Yang Namanya Suatu Jalan Terang Ataupun Suatu Jalan Untuk Menyelesaikan Suatu Masalah Masalah Yang Kamu Hadapi Bersama Pasangan Kamu Di Tahun 2023 Ini Dan Kita Akan Melihat Pada Kartu Yang Terakhir Ataupun Kartu Yang Ke-6 Pada Kartu Ke-6 Teman-teman Disini Ada Kartu Five Of Pentacle Apa Yang Terlihat Dan Apa Yang Tergambar Pada Kartu Yang Terakhir Sepertinya Menunjukkan Dan Menjelaskan Akan Suatu Situasi Dan Kondisi Di Dalam Posisi Kidepan Asmara Teman-teman Taurus Di Bulan Mai Tahun 2023 Ini Jelas Adanya Suatu Kesedihan Sangat Terlihat Jelas Adanya Suatu Kamu Alami Teman-teman Ya Mungkin Sedih Disini Kamu Merasakan Hal-hal Yang Tidak Baik Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kidepan Asmara Kamu Dan Saya Melihat Adanya Suatu Kekecewaan Yang Mungkin Kamu Kecewa Terhadap Diri Kamu Sendiri Ataupun Kamu Kecewa Terhadap Pasangan Kamu Karena Baik Kamu Dan Pasangan Kamu Selalu Mengupayakan Kebaikan Kebaikan Teman-teman Akan Tetapi Sepertinya Baik Kamu Dan Pasangan Kamu Selalu Menemukan Jalan Yang Buntu Baik Kamu Dan Pasangan Kamu Selalu Saja Mengalami Yang Namanya Suatu Perbedaan Pendapat Ataupun Cara Pola Pikir Yang Mungkin Sangat Berbeda Baik Diri Kamu Dan Pasangan Kamu Yang Mungkin Kalian Sama-sama Memiliki Suatu Ego Yang Sangat Tinggi Atau Mungkin Juga Pada Poin Baik Kamu Dan Pasangan Kamu Sama-sama Memiliki Suatu Tingkat Kecemburuan Yang Sangat Tinggi Teman-teman Maka Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhia Taurus Mulai Hari Ini Jika Teman-teman Taurus Ingin Memperbaiki Hubungan Asmara Kamu Untuk Bisa Menjadi Lebih Baik Coba Untuk Saling Mengintropeksi Diri Sendiri Teman-teman Agar Apa Ya Agar Agar Dengan Kamu Bisa Mengkoreksi Segala Kesalahan Pada Diri Kamu Masing-masing Sehingga Ini Akan Menciptakan Yang Namanya Suatu Bentuk Kesadaran Dan Ini Akan Membuat Ataupun Menciptakan Yang Namanya Suatu Bentuk Bentuk Harapan Untuk Suatu Kehidupan Asmara Yang Lebih Baik Lagi Tentunya Di Tahun 2023 Ini Maka Saya Rasa Inilah Redingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodek Taurus Di Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Untuk Hari Ini Dan Seterusnya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh